Penetapan tersangka Kepala Basarnas Marseikal Madia TNI, Henry Alviandi dan Koordinator Administrasi Kabasarnas, Litkal Afri Budi Cahyanta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, menjadi polemik. Kini kasus tersebut telah diambil alif oleh pihak TNI. Terkait hal itu, media sosial milik Kuspen TNI dikeruntuk warganet menuntut transparansi. Pengambil alihan kasus dari KPK ke TNI tersebut mengundang pro kontra dari publik. Mereka ada yang membenarkan langkah itu lantaran ke Basarnas, Henry dan Afri saat ini masih menjadi anggota aktif militer TNI. Oleh karenanya, apabila terjadi tindak pidana, penanganannya harus dilakukan di TNI. Warganet lantas meminta agar nantinya militer TNI transparan dalam mengusut kasus bukan suat senilai 88 miliar lebih. Maka mereka memohon kepada Presiden Jokowi Dodo untuk memberikan atensinya. Sementara, Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Laksamana Muda Kresno Buntoro memastikan tak ada personil atau prajuri TNI yang kebal hukum. Oleh karenanya, ia meregaskan seorang militer yang terjerat pidana tak lepas dari hukuman. Saat ini, pihaknya akan melakukan penyelidikan setelah berkas kasus diberikan kepada TNI seluruhnya. Hal ini diungkapkan Kresno pada Jumat 28 Juli 2023 di Mabus TNI. Untuk militer, itu kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Oleh karena itu, untuk setiap tindak pidana yang dilakukan oleh militer, prajurit aktif, itu tunduk kepada Undang-Undang 31 tahun 1997. Selain itu, juga tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981. Jadi, pada intinya, tidak ada prajurit TNI yang kebal hukum. Terima kasih telah menonton!